Oke, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan kamera 1100D Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis, gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke, yang pertama cara menghidupkannya Tekan ini, digeser ke atas Tombol ini digeser Kalau ke atas on, kalau ke bawah off Oke, kita on kan Nyala, oke Kalau mati, gak bisa buat foto sampai besok 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 Gak bisa buat foto Oke, setelah dihidupkan Yang kedua adalah dibuka tutupnya Oke, kita buka tutupnya seperti ini Cara bukanya ditekan seperti ini Masanya juga ditekan dulu Baru ketika sudah nempel dilepaskan Oke, jelas ya Oke, ditekan Kalau ditutup, sampai besok moter Sampai besok, ya gelap Oke, jelas ya Selanjutnya Kalau begini tampilannya Berarti tampil di view view under Coba dilihat Hmm, kelihatan Oke Kalau pengen lihat disini Caranya tekan tombol ini Oke, ini zoomnya Saya coba buat zoomnya Ini buat fokusnya Nah, 1100 ini memakai lensa gate 1855 IS2 Jadi IS2 ini sangat gampang sekali putus AF-nya Jadi, ketika di AF jangan diputer ya Nah, ketika di MF gak apa-apa diputer yang fokusnya ini Jelas ya Caranya jebretnya ada dua MF dan AF ini ya Kalau MF kita fokuskan langsung ke objeknya Ketika sudah fokus kita jebret langsung bisa Oke ya Kalau AF Buka gak seperti itu Pernanya raga AF Harus kita tahan dulu Tombol shutter-nya kita tahan setengah Sampai bunyitit Habis itu ditekan Oke Saya ulangi lagi Jadi, cara motretnya ditahan setengah Bunyitit Langsung kita tekan Jelas ya Oke Lanjut Cara buka flashnya ini Ada tombol petir disini Ketika ini buka Maka akan bisa buat motret Jelas ya Oke Untuknya gini caranya Tinggal ditekan aja Jelas ya Kemudian ini buat pengaturan cahayanya Kalau gak ngerti Kalian bisa di P aja Ya Atau di auto full Tapi kalau di auto full Kalian gak bisa nganti efeknya Tak sarankan Di P saja Kemudian Apa sih B P itu ketika Kalian berada di tempat gelap ya Terang Ada di tempat terang ya Merdup cahayanya Jadi otomatis Ya Jangan lupa kalau maka P Ya Kalau teman-teman belum bisa ISO-nya auto aja Dan dipastikan ISO-nya itu Auto-nya 6400 Kenapa ketika Di tempat yang gelap Dan pengen gak pakai flash Gak sampai speednya terlalu rendah Begitu Jelas ya Kemudian Untuk menambah terang atau gelap Tekan AV-nya AV ditahan Akan muncul kekuatan disini Terus kita putar ini Tombol ini Kita putar Maka Jarumnya akan berpindah Ketika di min Akan menjadi gelap Hasilnya Oke Ketika di plus Kita geser ke plus Maka akan semakin terang Oke Standarnya ada di nil Ya Ini standarnya Gak terang Gak gelap Standar Sedingan Oke lanjut Untuk Dan di efeknya Tekan key Ditekan key ini Oke Kemudian Kita arahkan ke tempat ini Dan ada tulisannya Touch image effect Oke Kita tekan set Kita pilih Efek mana yang kita suka Kalau sudah Tekan set Oke Lanjut ya Oke Cara timernya Ditekan tombol kiri Ditekan tombol kiri Ketika dalam keadaan begini Tekan tombol kiri Nah Ini Single shoot Continue shooting Timer 10 detik Ada timer Timer 2 detik Ada save timer Continue Oke Biasanya timer yang ini Yang kita pakai Kalau sudah kita tekan Oke 10 detik Kalau mau kembalikan Kita kembalikan ke single shoot Oke Jelas ya Untuk lihat fotonya Ada disini Nah Kita geser-geser Bisa Sudah Untuk membalikan Ditekan ini lagi Bisa Atau disentuh sedikit Shutternya juga bisa kembali Seperti semula Kemudian kita Ke tempat baterai Tempat baterainya Ada di bawah Caranya Ini dibuka Ini Oke Baterainya Ditorong ini Ada putih Ditorong ke bawah Ya Ini baterainya Ya Baterainya Kemudian ini Memorinya Oke Memory SD card Jangan sampai kebalik ya Soalnya Rawan sekali rusak Jadi Untuk kalian yang punya Kamera Di hati-hati Intinya Semua itu ada tempatnya Oke Demikian Dari Kami Kurang lebihnya Saya mohon maaf Jangan lupa Subscribe ya Dan komen Apabila ada pertanyaan Dan Satu lagi Like Dan share Apabila bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa sub indo by broth3rmax